Kita masuk pada halaman 26, Vocabulary Exercises. Ini ada tugas tentang vocabulary atau kosa kata. Nah tugas pertama, lengkapi yang bagian kosong pada dialog yang di bawah ini, menggunakan kata-kata dalam kotak, yang kotak ini ya, good luck, it's good. Sebagai contoh, lihat nomor 1, jawabannya untuk nomor 1 adalah wonderful. Jadi disini kita lihat terjemahannya, kita jawab disini dulu ya, saya sudah pindahkan disini. Jadi ada good luck ini ya, good luck. Semoga berhasil atau terjemahan good luck ini, semoga beruntung seperti itu ya. Terus ada namanya, what's new, apa yang baru, it's good, itu bagus, terima kasih banyak, luar biasa. Popular business, business popular, ucapan selamat lagi. Saya senang kamu memikirkan seperti itu juga. New haircut, potongan rambut yang baru, ya baru potong rambut. Mentioning menyebutkan, nah itu dia, arti dari masing-masing kata yang ada dalam kotak ini. Nah kita lihat prakteknya dalam teks. Nomor 1, Hai Yuni, apa yang saudara perempuan lakukan akhir-akhir ini? Nah dia sedang kuliah, ya she's in college ini artinya dia sedang kuliah. Sebenarnya, in fact ini artinya sebenarnya, dia berencana untuk tamat bulan Juni ini. That's wonderful, ya itu diartinya wonderful, itu sangat bagus, ya wonderful. Kita tandai dulu, nomor 1 ini, seperti yang di sini kan sudah dijawab ya, nomor 1 wonderful. Kamu mestinya sangat bangga terhadap, dengan dia, terhadap dia, nah seperti itu. Nomor 2, Antara Fuad dan si Abdel. Hai Abdel, Oh, saya akan mengambil tes mengemudi besok. Nah artinya, dia bernanyakan, apa yang baru? Nah, ini nomor 2, What's new? Apa yang baru? Maksudnya, apa kabar yang terbaru dari si Abdel? Itu maksud pengertian dari what's new ini. Ya, that's great. Nah, sangat bagus Abdel. Nah, jawabannya adalah, tentu dia mengucapkan untuk selamat, ya. Good luck, nomor 3. Mudah-mudahan selamat, atau sukses, ya. Nomor 3 di sini. Good luck, ya. Nomor 3 lagi, Tuti, Bagaimana bisnismu, ya? Nah, tentu, Saya telah menjual 100 barang, dalam 2 hari terakhir ini. Nah, artinya, jawabannya tentu, yang menggembirakan, ya. Yang menggembirakan dalam, di sini, artinya, It's good, ya. Artinya, ini nomor 4, ya. It's good. Ya, sangat baik. Saya telah menjual 100 item, atau 100 barang, Dalam 2 hari terakhir. Selamat. That's a titik-titik sekarang ini. Ya, right now, itu artinya sekarang ini. Jadi, itu bisnis, kalau karena ini dia bilang bisnis, dan yang cocok di sini adalah popular business. Ya, bisnis yang sedang naik daun, atau sedang populer. Nah, kemudian nomor 6-nya, tentu dia si Ria berterima kasih, atas, apa namanya, perhatian si Tuti. Jadi, tentu saja kita, nomor, ini nomor 6 lagi, ya. Untuk jawaban nomor 6, itu thanks a lot, ya. Berterima kasih, Siria. Nomor 4, Rudy. Kamu sangat, apa nama, Gorgius ini sangat bagus, atau sangat cantik, ya. Menggunakan pakaian pesta, atau pakaian pernikahan. Nah, nomor, ucapan ungkap, atau ungkapan berikutnya, nomor 7 ini adalah, ucapan selamat, ya. Ucapan selamat. Congratulations, ya. Karena dia mengucapkan selamat, atas pernikahannya. Jadi, di sini nomor 7. Congratulations. Terima kasih banyak. Ya, karena kamu telah, kamu telah, saya bahagia, kamu berpendapat seperti itu. Nah, I'm glad you think so. Kamu, saya senang, kamu ber, apa namanya, senang ber, kamu, apa, memikirkan seperti itu, kayak gitu, ya. Nomor 8. Nomor, kemudian lanjut ke nomor 9, atau bagian 5, Issan. Kamu terlihat sangat manis, in the titik-titik. Apalagi di sini, tentu new haircut, new haircut, rambut baru, rambut, potong rambut baru. Jadi, si Ali ini baru potong rambut, nah, dia terlihat sangat cute, ya. Oh, terima kasih, ya, terima kasih, telah, menyebutkan. Ini, karena tidak ada lagi yang, yang lainnya, tentu, menyebutkan. Telah menyebutkannya, seperti itu. By the way, by the way ini artinya adalah, ngomong-ngomong. fungsinya adalah untuk mengalihkan pembicaraan biasanya, by the way ini, ya. Nah, ngomong-ngomong, selamat untuk hadiah pertamanya. Kerja bagus, kawan. Nah, itu dia. Terima kasih. Jadi, itulah untuk kali ini. Videonya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Diskusikan dengan teman di kelas. Sampai jumpa.